Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, kembali sama Riza disini dan kali ini saya bakal ngejual Skyzone X Cobra V2 ya, ini tes fungsi sebelum dikirim ke Surabaya ini tombol on nya sudah nyalakan ya, ini untuk menu-menu nya ini clicky banget ya nah itu seperti itulah ya kanan-kiri, clicky sekali pokoknya masih like new banget lah ini barang cuma ya saya nggak sempat pakai lagi karena nggak sempat aja nah tuh pokoknya seperti itulah saya juga udah lupa gimana cara pakenya ini ada baterainya tapi saya bakal copot kirim nggak pakai baterai, nggak pakai murikat agak keras ya kukunya masih agak panjang, kalau nggak panjang kasian aja sih ininya slotnya gitu ini untuk kitab-kitab semuanya lengkap ya kabel disini ada kabel apa nih lupa sini, ini kabel dari baterai abis itu antena dan lain sebagainya masih lengkap semua disini, kitab-kitab ada ya, itu ada kabel, apa namanya kartu dari skyzone nya lah manual dan lain sebagainya pokoknya lengkap bener-bener mean like new cuma ini aja nih lemnya emang dari sananya nggak ngeraket amat bisa ditambahin double tip sendiri cuma itu aja sih semuanya bener-bener ini masih kerenyes-kerenyes masih bagus banget ini ya padding nya nih dan kalau ini udah mulai panas dia ada kipasnya ya ada angin-angin dikit gitu lah oke, saya bakal ngelepasin baterai nya ini masih saya cas penuh dan nggak pernah dipake-pake blast dia dipake sih cuma beberapa kali gitu lah gitu untuk video rekaman dari recording nya dia ada di video lain di laptop saya mungkin nanti saya bakal upload ke youtube lah itu video kegagalan terbang lebih tepatnya dan untuk drone nya sendiri kondisinya tuh hancur lebur ya bukan karena nabrak tapi lebih tepatnya karena sudah nabrak udah agak penyok frame nya jadi kalau diterbangin tuh dia frame nya akan jadi agak-agak bengok kena propeller nya dikit gitu ya jadi saya mau ganti pada saat mau nyopot antenanya ternyata antenanya tuh di hot glue gitu dari pabriknya jadi kalau mau nyopot agak susah saya nggak bisa nyopot di kantor ya karena nggak bawa tang potong dan tiap kali bawa ke rumah nggak sempet karena sibuk urusan rumah tangga dan urusan lain yang lebih urgent gitu ya saya juga lebih suka nyata ngurusin video-video laptop atau alat tukang daripada main drone karena main drone itu sangat tidak apa ya mending main drone nya itu di simulator pakai ini mau pakai simulator nggak apa-apa atau nggak usah beli ini langsung di laptop aja pakai laptop yang lebih kencang itu lebih berfaedah ya laptop bisa dipakai buat kerjakan yang lain gitu untuk desain bikin video bikin something else gitu ya kalau ngedrone itu akan sangat boros sekali di kamera dan lain sebagainya biarpun kameranya pun nggak rusak frame nya rusak terbangnya udah nggak beres gitu atau pada saat kita apa namanya propeller nya itu udah kena frame atau sudah kena kena frame ya propeller nya itu sudah kena udah terlalu rapat gitu sama dinamo nya itu akan bergesek dan kita harus adjust lagi pada saat adjust kadang-kadang patah itu bener-bener sangat nggak enak dan sangat keluar duit banyak yang nggak banyak sih tapi sangat ganggu gitu lah buang waktu kita harus ngecek dulu sebenarnya masanya ada dimana gitu pas udah tahu kita beli spare part ternyata nggak perlu ganti spare part gitu nggak enak banget kita kadang-kadang nggak tahu mana yang rusak atau misalnya kita tahu itu rusak ternyata sebelahnya gitu yang bermasalah gitu tuh ah itu malas banget atau tiba-tiba ada scrub yang hilang aduh yaudah gitu aja ya ini saya mau segera packing nyopot baterai nya dulu sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya Assalamualaikum Wr Wb Sampai jumpa